Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada Selamat pagi selamat berjumpa kembali tentunya bersama mimin di channel youtube leslar channel Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Namun bagi para sahabat leslar yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya Supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari leslar channel Baiklah para sahabat leslar tonton dan simak videonya sampai habis ya Dimana disini mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar Yang mana salah satunya yaitu kabar dari aktor film ini Yang katakan ini soal Lesti dan juga ada juga kabar dari Nava Urba Yang terlesti-lesti nih sahabat Serta masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan mimin sampaikan di pagi hari ini Simak dan tonton videonya sampai habis dan udah skip ya Biar tidak salah paham Yang lupa para sahabat mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada unggahan dari akun instagramnya Mama Kejora Mengunggap posinya soal Abang Al-Fati dengan caption mengatakan Masya Allah Tabarakullah Abang Kasep Kata Mama Kejora Masya Allah ya Nin kangen sama cucu kesayangannya ya Ada banyak komentar ya unggahan Nin ini yang mengatakan emang boleh ya Selucu ini ganteng banget abang Masya Allah Tabarakullah Komentar lain juga mengatakan Masya Allah Tabarakullah sehat-sehat ya Abang L sehat selalu untuk Abang Fatih Kabar berikutnya kita lihat unggahan Dari akun berita online yang mengatakan Sering kali disebut sebagai wanita kuat Lesi Kejora beri tanggapan bijak Setiap wanita itu punya kadar kekuatannya masing-masing Karena setiap orang udah ditakar ujiannya masing-masing Termasuk kekuatannya itu ya Masya Allah nih bijak banget ya Tanggapan Lesi Kejora yang disebut sebagai wanita kuat ya sahabat Disini Bunda Lesi mengatakan sebenarnya masih banyak di luar sana Wanita-wanita kuat ya yang kuat menghadapi segala ujian hidupnya ya Masya Allah dan Ini yang membuat kita bangga soal Bunda Lesi Kejora ya Yang selalu tetap rendah hati atas dirinya ya Ada banyak komentar dong gak Nin yang mengatakan Masya Allah ini anak dewasa banget Bukan fans tapi mengambil sisi positifnya dari wanita ini Luar biasa keren Berikutnya kita lihat ada unggahan dari Fahmi Adityan Yang mengatakan candu banget lagunya Dedek Lesi Kejora Terkesan tuh ya Kak Fahmi aja sampai terlesi lasti ya Dengan lagu terkesannya Bunda Lesi Kejora nih para sahabat Masya Allah Dari mana kita lihat nih ada unggahan dari akun berita online Yang mana dalam judulnya mengatakan Lesi Kejora beri pesan ke fans Puji Usai diserang negara unggah foto bareng Ali ya Mas Said Kita lihat ya artikelnya Sebelumnya para fans Puji menyerang Instagram Lesi Kejora Saat ia mengunggah potret bersama Tissa Biani dan publik figur lain Saat menyaksikan selebbiotri Trofeo Cup 2023 Mereka menilai ibu satu anak itu tak pernah mengunggah foto kebersamaan dengan Puji Ia juga menuding Lesi Kejora iri hati Pedangdut Lesi Kejora mengaku tidak tahu apa-apa soal konflik antara fans Puji dengan Tissa Biani Kalau aku tidak tahu apa-apa sudah kita saling mendukung saling mendoakan Kata Lesi Kejora saat diwawancara nih setelah menghadiri acara IMA Award 2023 ya sahabat Masya Allah jawaban Bunda Lesi begitu sangat luar biasa untuk para fans Puji dan tentunya fans dirinya ya Dan kita lihat nih unggahan dari Lesi Fashion mengunggah postingan harga tas Hermes Paris Bunda Lesi Kejora harganya gak kaleng-kaleng Harga tas Hermes Bunda Lesi Kejora ini harganya mencapai 507.366.000 rupiah Masya Allah harganya selangit ya sahabat ya Semoga nih rezekinya menular ke kita ya Ya sahabat Leslar amin ya rabbal alamin berkah barukah selalu rezekinya Una Lesi Kejora Berikutnya kita lihat ada unggahan nih yang mana ini terkait Buna Lesi Kejora di konsernya Eldivo New Day Tour ya sahabat Leslar Yaitu di tanggal 11 November 2023 di G-Expo Theater Kemayoran Jakarta Masya Allah nih kita tunggu ya di tanggal 11 November 2023 penampilan Lesi Kejora ya sahabat Dari mana kita lihat nih ada unggahan dari akun Instagramnya Lesi Kejora mengunggah postingannya bersama Abang Fatih dan juga Papa Rizky Bilar nih sahabat Leslar Masya Allah Kita lihat nih dalam caption Buna Lesi Kejora mengatakan Masya Allah tabarakallah sambil memberikan emoticon ciuman hangat untuk anak tercinta dan juga suami tercintanya ya sahabat Leslar Kita lihat nih ada banyak komentar nih Rizky Bilar gercep memberikan emoticon lovenya nih di unggahan Una Lesi Ada Pak Ferry Fernandez mengatakan sehat dan bahagia kalian selamanya Masya Allah bahagia selalu keluarga kesayangan Kata Tevi Terikalina Ada juga komentar dari Abi Ramzi memberikan emoticon lovenya Ada juga Kak Vega Darwanti ya mengatakan Abang L kangen ayo panggil aku kakak lagi Kakak kakak katanya nih Masya Allah gemesin banget ya Kabar berikutnya kita lihat ada unggahan mengatakan update musik video insan biasa 28 juta tetap semangat streaming karya terbaik Ini lagu Lesi Kejora insan biasa sudah mencapai 28 juta viewers ya sahabat Masya Allah streaming lagi lagu Bunda Lesi Kejora insan biasa Kabar berikutnya dimana kita lihat ada unggahan dari akun instagramnya AbangAlfati Fashion Yang mengunggah postingan harga sepatu AbangAlfati Ini sahabat Lesnar ya kita lihat harganya Masya Allah Harga sepatu Abang nih harganya mencapai 6 juta 727 ribu rupiah Masya Allah ya Dan dimana kita lihat nih ada unggahan mengatakan Bismillah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maulah wa ni'mal nasir Mari teman-teman semua mari kuatkan solidaritas kita untuk saudara-saudara kita di Palestina Ini terkait ada unggahan bantuan kemanusiaan warga Indonesia untuk Palestina ya Ada Temeli Guslaw, ada Syifaju, Hamidah Rahmayanti, Lesi Kejora hingga Rizki Bilarni Yang ikut berdonasi ya sahabat Berpartisipasi untuk membantu saudara kita di Palestina ya sahabat Lesnar Masya Allah semoga dilancarkan ya sahabat Yang mana ada banyak komentar mengatakan Masya Allah semoga dilancarkan proses pengirimannya ya Bermanfaat buat yang membutuhkan dan menjadi ladang berkah untuk kita semua Masya Allah ya Semoga dilancarkan, dimudahkan segala-galanya Amin ya Rabbal Alamin Dan dimana kita lihat nih ada unggahan yang mengatakan Jangan lupa saksikan perjuangan timnas U17 di FIFA U17 U17 World Cup hanya di video sport ya sahabat Lesnar Karena akan ada Bunda Lesi Kejora nih yang juga akan hadir nih ya sahabat Yaitu di tanggal 10 November sampai dengan 2 Desember 2023 ya sahabat Lesnar Masya Allah kita tunggu nih penampilan Bunda Lesi Kejora di acara bola tersebut ya Ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan Siap nonton suka bola soalnya Walau hanya sibuk teriak-teriak doang depan TV katanya ya Kita nonton bareng-bareng nih ya Dan dimana kita lihat ya ada unggahan dari 3D Entertainment Soal lagu Bukan Cinta Biasa Lesi Kejora Dengan musik video liriknya sudah ada di Youtube ya sahabat Yang mana kita lihat di dalam caption 3D Entertainment Mengatakan official video lirik Lesi Kejora Bukan Cinta Biasa Sudah ada di Youtube 3D Entertainment Kita nyanyi bareng yuk Nih sudah tayang ya Yang belum nonton-nonton sekarang juga nih Ada banyak komentar mengatakan yuk merapat ke Youtube Selang-seling lagu terkesan menuju 3 juta viewer dan vlog LA ya Kita lihat ada unggahan dari Ami Award yang sudah mengumumkan Dan semua nominasi-nominasi ya sahabat Di ajang Ami Award 2023 di kategori yang berbeda Disini Lesi Kejora masuk dalam 3 kategori ya sahabat Yang mana disini masuk dalam kategori penata musik dangdut terbaik Ada Yusuf Tojiri dengan lagu Sekali Seumur Hidup Dan untuk kategori pencipta lagu dangdut terbaik Disini ada Adibal Syahrul Dengan lagu Sekali Seumur Hidup ya Dan untuk kategori selanjutnya Disini ada kategori artis solo dangdut kontemporer terbaik Disini ada 2 lagu Lesi Kejora ya Yang masuk di Ami Award Yaitu lagu Insan Biasa dan lagu Sekali Seumur Hidup ya sahabat Lesi Kejora bersaik dengan Faul Gayo, Aulia dan juga Selfia Maya Dalam kategori artis solo dangdut kontemporer terbaik Bismillah Rezeki Buna Lesi Kejora ya sahabat Memenangkan dalam ajang Ami Award 2023 tersebut Dan yang mana kita lihat nih ada ungkan dari akun Instagramnya Lesi Kejora Yang mengunggah sebuah posingan soal lagu terkesannya Lesi Kejora kita lihat caption Lesi Kejora ini mengatakan Alhamdulillah aku bisa kembali berkarya Semoga lagu terkesan bisa membawa kebahagiaan buat semua orang yang mendengarnya Tonton terus musik videonya di Youtube 3D Entertainment ya sahabat Masya Allah Ada banyak komentar nih ada TV Tri Kalina mengatakan Alhamdulillah yang ditunggu-tunggu Bismillah Semoga bisa membuat penikmat musik Indonesia terkesan Dengan karya Dedek Lesi Kejora yang terbaru Amin ya robal alamin Ada juga komentar datang dari Tengku Syafiq nih yang mengatakan benar-benar terkesan Sukses Dedek Lesi Kejora katanya nih Masya Allah amazing pokoknya maya Komentar lain juga mengatakan Masya Allah Sangat-sangat terkesan banget dedek Meskipun sambil goyang-goyang nyanyi lagu ini dek katanya nih ya Menghibur sekali tentunya Berikutnya kita lihat ada unggahan yang mengatakan konsep baru yang akan dihadirkan Dino Hamid pada malam puncak AMI Award Yaitu dengan membagi pertunjukan dalam dua babak 12 show dan 12 set panggung yang berbeda Wow penasaran akan seperti apa serunya Saksikan live streaming malam puncak AMI Award di akun YouTube official anugerah musik Indonesia AMI Award Dan Indonesia.tv pada hari Rabu 8 November 2023 Yaitu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di G-Expo Convention Center dan juga teater ya Kalian bisa nonton live streamingnya di YouTube-nya AMI Award ya sahabat Karena ada banyak penampilan-penampilan yang menarik dengan konsep baru dari AMI Award yang ke-26 ya Akan ada 62 kategori dan juga ada kolaborasi musik ya Salah satunya ada Bunga Citra Lestari dan juga idola kita Leslie Kejora nih sahabat Masya Allah ya kita tunggu nih ya Bismillah Leslie Kejora dengan lagu Insan Biasa Dan lagu Sekali Seumur Hidup Kategori penyanyi dangdut kontemporer terbaik nih Memenangkan pialanya ya sahabat Amin ya Rabu Alamin Bismillah ya Semoga ada rezekinya Bunda Lestari Kejora Amin ya Rabu Alamin Kapan berikutnya kita lihat ongan dari official MNC TV ya sahabat Soal acara Acara anugerah dangdut Indonesia 2023 Segera ditayangkan ya sahabat Kita lihat nih caption diunggah MNC TV Pionir ajang penghargaan insan dangdut tanah air siap digelar di tahun ke-17 dengan 11 kategori 53 nominasi satu panggung dengan berbagai macam warna musik Dimeriahkan dengan musik dangdut lintas generasi Atraksi megah, apik, dan spektakuler Yang selalu dinanti ribuan penonton Siapakah yang berhasil bawa pulang tropi Adi 2023 tahun ini Kita tunggu ya sahabat Segera di MNC TV dan juga di RCTI tentunya ya Ada banyak komentar mengatakan Bismillah Bunda Lestari Kejora Katanya nih Bismillah ya Semoga ada rezekinya Unanya Abang Al-Fatih ya sahabat Di ajang bergensi tersebut Dan kita lihat nih ada ungan Insta story dari Bunda Lestari Kejora Yang mengunggah pusingannya Bersama papanya Abang Al-Fatih ya Masya Allah Vitaminnya bikin gemes Masya Allah ya Sehat selalu untuk kalian Lestari dan juga Papa Bilar Ada juga komentar lain yang mengatakan Masya Allah mereka makin tambah cakep banget Kayak ABG lagi pacaran Katanya nih Masya Allah nih Una cantik Bilar Ganteng banget katanya ya Dan kita lihat juga nih ada komentar lain Mengatakan Masya Allah Selalu keluarga kecileslah Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin ya robbal alamin Berikutnya kita lihat ada ungan nih Ada ungkapan dari Tengku Syafiq Yang mengagumi sosok Lestari Kejora Yang mana ia mengatakan Bahwasannya Lestari Kejora adalah Sosok wanita yang sempurna ya Bagaimana tidak sempurna menurutnya Di setiap kesibukannya Bunda Lestari Kejora Masih sempat nih mengurus anak Mengurus suami Dan bahkan dirinya Yang sering di rumah Lestari Diperlakukan dengan baik oleh Bunda Lestari Kejora ya sahabat Ia mengaku Bangga dengan Lestari Kejora Yang Masya Allah Istri dan juga ibu yang baik tentunya Ada banyak komentar Mengatakan Masya Allah Beruntung banget ya Bilar punya istri Lestari Jangan sekarang nyari istri Yang kepribadiannya Kayak Lestari susah Cantik Solehah Humble Attitudenya juga bagus Gak neko-neko Ada juga komentar lain Yang mengatakan Sebaliknya juga bun Lestari juga beruntung Zaman sekarang Wanita karir kebanyakan Di PHP Tapi Masya Allah Bilar Gercap Pokoknya sama-sama Beruntung ya Bunda Lestari Dan juga Papa Rizky Bilar Ada juga komentar lain Mengatakan Makanya aku lihat Lestari ini hebat loh Dia karir tetap Tapi bisa ngurus Anak dan suami Masih sering nemenin Fatih sekolah Terus masih bisa nemenin Suami Istri dan ibu Terbaik katanya ya Masya Allah Sehat selalu ya Untuk unanya Abang Fatih Doa terbaik Pokoknya nih Sama Watil Jana Untuk Bunda Lestari Dan juga Papa Rizky Bilar Kabar berikutnya Kita lihat ada unggahan Artikel dari Akun Berita Online Soal Lestari Kita lihat artikelnya ya Keren banget Lestari kejora Ex Nabila Takia Ex Liodra Nyanyi bareng Bawakan lagu Lihatlah Lebih dekat Denting dan juga Dawai Di slide berikutnya Kita lihat Dalam acara Indonesian Movie Actor Award 2023 Yang diadakan pada Selasa 31 Oktober 2023 Lestri kejora Liodra Ginting Dan Nabila Takia Berkesempatan Untuk tampil trio Dan membawakan Tiga buah lagu Lagu pertama Yang dibawakan oleh Lestri, Liodra, dan Nabila yaitu Lihatlah Lebih Dekat Merupakan soundtrack film Yang sangat terkenal Yaitu Apa Tualangan Sherina Walaupun Lestri merupakan Penyanyi dangdut Berbeda dengan Liodra dan Nabila Yang merupakan Penyanyi pop Namun Lestri tidak kalah Bagusnya Menyanyikan lagu Pop Loh Liodra Merupakan Juara pertama Dalam ajang Indonesian Idol 2020 Yang sudah Banyak memiliki Single Salah satunya Yang berjudul Pesan terakhir Begitu pula Nabila Merupakan Juara kedua Indonesian Idol 2023 Yang telah Memiliki single Yang berjudul Menghargai Kita Lagu kedua Yang dibawakan Lestri, Liodra, dan Nabila Berjudul Denting Merupakan soundtrack Dari film Ada Apa Dengan Cinta Lagu ini Diciptakan oleh Melly Guslow Lagu ketiga Yang dibawakan Berjudul Dawai Merupakan soundtrack Dari film Air Mata Di Ujung Sajadah Lagu ini Sempat viral Dan banyak Dikover oleh Banyak orang Dan diunggah Melalui akun Sosial media Akhirnya Lestri Menyanyikan lagu Dawai Karena sudah Ditunggu-tunggu Lestri Menyanyikan lagu Itu Bahkan Pencarian Di TikTok Lestri Dawai Cover Padahal Lestri Belum pernah Cover Lagu Tersebut Pengen Lestri Nyanyikan Dawai Ternyata Malam ini Dibawain Dengan Seenak Ini Masya Allah Tulis Nepizen Masya Allah Ya Apapun Yang Dinyanyikan oleh Bunda Lestri Kejora Selalu Enak Dan Selalu Merinding Didengar Ya Sahabat Kabar berikutnya Kita lihat Ada unggah Dari aku Instagramnya Langit Musik Soal Satu hari Bersama Lestri Kita lihat Artikel Di Langit Musik Ini Mengatakan Akhirnya Bunda L Merilis Lagu Yang Bikin Lestri Lovers Full Senyum Harapan Lestri Single Terbarunya Terkesan Ini Akan Menjadi Lagu Yang Mampu Menghidupkan Aura Kebahagiaan Dalam Berbagai Situasi Dan Untuk Kalian Yang Pengen Punya Nada Sabung Pribadi Lagu Terkesan Lestri Bisa Aktifkan NSP Ya Segera Ketik LTI SQ SMS 1212 Ya Atau Kalian Bisa Juga Kunjungi NSP Telkomsel Dotcom Ya Sahabat Ayo Buruan Aktifkan NSP Sekarang Juga Lagu Terkesan Bunda Lestri Kejora Yang Mana Ada Banyak Komentar Mengatakan Masya Allah Lagu Ini Candu Banget Lirik Bikin Senyum Senyum Pula Semangat Streaming Yuk Ada Juga Komentar Lain Yang Mengatakan Selalu Dengar Terkesan Di Langit Musik Katanya Masya Allah Terkesan Dengan Lagu Bunda Lestri Terkesan Ini Dan Di mana Kita Lihat Ada Unggahan Nominasi Bandung Musik Award 2023 Para Sahabat Kategori Dangdut Kita Lihat Disini Ada Bunda Lestri Kejora Salah Satunya Yang Masuk Dalam Nominasi Penyanyi Dangdut Solo Wanita Terpopuler Kategori Dangdut Ada Ayu Ting Ting Dengan Sakit Tanpa Luka Ada Tasha Rosmala Dengan Lagu Rumah Bambu Super Emak Dengan Lagu Tawar Dan Ada Lestri Kejora Dengan Lagu Sekali Seumur Hidup Serta Sri Devi Dengan Lagu Mataharimu Bismillah Bunda Lestri Kejora Memenangkan Dalam Ajang Tersebut Kabar Berikutnya Kita Lihat Ada Unggahan Dari TikTok Nava Urbah Mengunggah Postingan Dirinya Yang Lagi Dirias Dan Menggunakan Sound Lagu Terkesan Bunda Lestri Kejora Masya Allah Nava Nava Urbah Niter Lestri Lestri Sahabat Lestri Masya Allah Ada Komentar Di Unggahan Tersebut Yang Mengatakan Eyalah Melu Tiktokan Lagunya Dedek Lestri Mbak Nava Masya Allah Dan Kita Lihat Ada Aktor Tampan Aktor Vladimir Rama Yang Mana Aktor Vladimir Rama Terkesan Dan Suka Serta Kagum Sama Suara Lestri Kejora Sahabat Masya Allah Sangat Bangga Dengan Lestri Kejora Suaranya Yang Sangat Merdu Dan Tentunya Luar Biasa Keren Menurutnya Ada Banyak Komentar Di Unggahan Yang Mengatakan Masya Sukses Terus Lestri Kejoraku Masya Allah Alhamdulillah Sukses Selalu Untuk Kesayangan Kita Bunda Lestri Kejora Dan Yang Kita Lihat Ada Unggahan Yang Mengatakan Kalau Kata Si Papa Bi Ambil Ambil Kapan Kira-kira Pak Suami Gini Juga Kalau Belanja Ini Terkait Unggahan Saat Bunda Lestri Kejora Belanja Sahabat Bapak Rizki Bilar Menyuruh Bunda Lestri Yang Ia Suka Dan Juga Ia Mau Masya Allah Ada Banyak Komentar Di Unggahan Ini Mengatakan Masya Allah Semakin Dilancarkan Rezekinya Papa Bi Berkah Barokah Buat Keluarga Kecilnya Sehat Selalu Dan Bahagia Terus Bersama Una Dan Abang Fatih Sukses Dunia Akhirat Bersama Bunda Lestri Amin Ya Allah Ya Rabat Alamin Ada Juga Komentar Lain Mengatakan Masya Baik Kayak Sayang Sama Istri Dan Juga Anak Masya Allah Ya Sehat Selalu Pokoknya Untuk Abang Fatih Dan Kita Lihat Ungkahan Dari Insasuri Kasyanti Deni Soal Meswa Dan Abang Al Fatih Yang Masuk Lambe Lambenya Arab Soal Kelucuan Abang Fatih Menarik Bando Dari Meswa Langsung Trending Abang Masya Allah Dan Kita Lihat Pada Sahabat Ada Ungkahan Dari Insasurinya Istri Bang Boni Anggara Soal Cidukan Leslar Semalam Masya Allah Ternyata Bunda Lesli Dan Papa Bilar Semalam Di rumah Bang Boni Anggara Masya Allah Cantik Banget Ya Sahabat Ada Banyak Komentar Mengatakan Alhamdulillah Nongol Juga Walaupun Seifrit Katanya Masya Allah Pokoknya Yang penting Kita Da'akan Semoga Mereka Sehat Selalu Bahagia Selalu Dan Tentunya Semoga Mereka Selalu Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Dan Baiklah Sahabat Itu Saja Dulu Kabar Update Yang Bisa Mimin Sampaikan Di Pagi Hari Ini Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Akhir Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.